Intro Pelatihan ini berlangsung sejak 9 Juli 2018 yang berjalan selama sebulan atau 30 hari kerja. Penutupan pelatihan dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Dwi Pras, Kepala BLK Padang, Samsihari, dan Kepala Rutan Enjat Lukmanul, Hakim. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Dwi Pras, mengucapkan terima kasih kepada BLK Padang yang telah berperan aktif dalam mendukung program pembinaan kemandirian untuk warga binaan ini. Di salah penutupan, para warga binaan diberikan sejumlah pengarahan agar nanti ilmu yang didapat selama pelatihan tidak terbuang sia-sia dan dapat berguna sebagai penunjang kehidupan mereka. Ucapan terima kasih juga disampaikan karena program ini sepenuhnya didukung BLK Padang. Mulai dari perlengkapan hingga bahan baku, rutan hanya menjadakan tempat saja dan peserta pelatihan. Harapannya ke depan banyak lagi kegiatan yang berupa bekal keterampilan dan kemandirian untuk melatih para warga binaan agar dapat mandiri dan produktif selepas mereka menjalani pidana. Ini sudah sering, ini menjadi suatu harapan untuk kami. Pada saat kami tidak mau membuat apa-apa, ada BLK untuk memberikan secara harapan kepada mereka untuk tidak akan melakukan pembuatan. Tentunya dengan keahlian yang diperoleh dari hasil pendidikan. Kerja kita untuk menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar-benar dan secara-cara jalan untuk menuju. Pelatihan diberikan kepada warga binaan agar mereka memiliki keahlian dan dapat dipergunakan bila sudah bebas. Di rutan anak air sudah ada pelatihan cat, tukang, dan sekarang mubeiler sehingga warga binaan bisa memiliki keahlian lengkap. Di rutan pelatihan yang diikuti 16 warga binaan ini berhasil memproduksi lemari dan rak buku serta sejumlah keterampilan dan karya seni lainnya. Dari Padang Budi Sunandar, AINews melaporkan.